Jadi perlu kami sampaikan ya, kami sudah menerima surat dakwaan itu posisinya kemarin ya. Kemarin kami sudah menerima surat dakwaan dan juga sudah menerima berkas perkara. Jadi ini cukup singkat juga waktu kami untuk mempersiapkan diri, cuman bagaimanapun juga kami harus siap ya untuk menghadapi sidang pertama ini. Keadaan Mario sebenarnya saya juga perlu ada sedikit klarifikasi ya terhadap perlakuan istimewa ya yang dikatakan sudah diterima oleh Mario selama ini. Itu sebenarnya tidak demikian, apalagi kaitannya setelah tahap 2 ini ya. Setelah tahap 2 ini memang kami secara tiba-tiba melalui media itu menerima info bahwa klien kami yang tadinya dieksekusi di Cipinang itu dipindah ke Salemba. Pertama-tama kami pikir itu di rutan, ternyata itu pun di lapas. Gimana lapas itu kan sebenarnya tempat untuk orang yang sudah dieksekusi ya oleh putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah kemudian kami berusaha untuk mempertanyakan itu ke jaksa dan kami juga tidak langsung menerima respon yang privilege ya. Artinya itu kami menanya melalui WA, jawabannya pun kami tunggu beberapa hari lalu dijawab bahwa jaksa pun pada saat itu juga menerima dari rutannya sendiri bahwa ini harus dipindahkan karena masalah tingkat pakupansi yang sangat tinggi di Cipinang. Nah sehingga Mario pun sekarang ini sudah masuk ke dalam isolasi ya seperti tahanan-tahanan lainnya di dalam ruangan 3x3 bersama 10 orang. Jadi itulah yang sedang dialami oleh klien kami. Untuk keberatannya seperti apa yang disampaikan pak? Sebenarnya kami tidak keberatan ya, artinya itu cuma kami mau menggambarkan ya apa yang sudah dialami oleh klien kami. Nah sehingga tidak ada itu yang namanya privilege-privilege. Tidak ada privilege-privilege. 3x3, 10 orang. Dan juga ya kami hadir di sini juga sebenarnya untuk sama-sama juga bersama-sama dengan korban juga, dengan pelaku yang lain untuk mencari keadilan juga. Jadi keadilan itu memang ada di dalam persidangan ini nanti kita harapkan bukan hanya untuk keluarga dan juga untuk Mario. Karena kalau dari sisi Mario dan keluarganya, saya rasa kita sudah sama-sama tahu ya dampak yang sudah dialami oleh Mario secara pribadi, keluarganya, ayahnya juga yang sudah diproses hukum semua harta yang sudah dimiliki juga sudah di-freeze ya dan sekarang dia juga akan mengalami hukuman badan terhadap perbuatannya dia jadi saya rasa ini juga tidak akan menghilangkan derita dari keluarganya korban ya, anak korban itu ya cuman paling enggak kita bisa melihat secara proporsional gitu loh apakah Mario ini sudah mendapatkan yang sepatasnya ya dengan apa yang dia perbuat karena kita pun juga mengenal ya semua ajaran agama, mengenal mengapa kita harus saling memaafkan ya ini juga sekarang sudah dialami, pertanggung jawaban akan dihadapi baik secara pidana, sosial dan juga lebih dari itu ya ini lebih dari itu, keluarganya pun sudah disita semua hartanya, bapaknya juga sudah ditahan oleh KPK jadi dampak dari perbuatan yang dilakukan Mario ini memang sangat luas ya dan kalau misalnya dia sudah terhukum, saya rasa dia sudah terhukum ya tinggal ini sekarang secara formal proses hukum terhadap perbuatan intinya itu ya, masalah penglihayaan soal kondisi psikologisnya bagaimana? keringanan hukum, poin-poin dampak yang membuat senaranya? saya rasa itu juga harusnya menjadi satu pertimbangan ya kecuali memang, karena ini kan hukum kan kita bicaranya kan juga masalah persepsi secara individu dari hakim juga ya hakim bisa memberikan putusan yang paling berat tergantung juga dari dampak yang sudah dialami oleh pelaku, sikap batinnya dan segala macem soal psikologisnya Mario gimana Pak untuk menghadapi sidang hari ini? ya memang banyak sekali reaksi-reaksi yang artinya bisa dikeluarkan oleh orang ya pada saat dia sangat tertekan ya ya sekarang saya tanya sama teman-teman semua gitu loh, siapa sih yang gak tertekan akibat perbuatannya ayahnya yang membesarkan dia itu harus mendekat di penjara kita sama-sama tahu, gak ada masalah sama bapaknya selama ini begitu kasus ini diungkap, bapaknya ditangkep polisi, hartanya disita semua bisa dibayangkan rasa bersalahnya itu seperti apa gitu loh itu yang sedang terjadi mungkin kalau misalnya reaksinya juga ada yang macam-macam kok orang yang seperti itu ada yang menjadi depresi, murung, ada yang menjadi ya tertawa, senyum sendiri ya maksudnya banyak reaksi yang bisa dialami oleh itu nanti juga psikolog juga pasti bisa menerangkan hal tersebut berarti saat sidang akan langsung menyampaikan eksepsi karena sudah menerima dakwaan kemarin atau baru akan dijalankan minggu depan? kami sebenarnya sangat menghargai ya apa namanya surat dakwaan yang sudah kami terima pada intinya kami merasa surat dakwaan itu sudah cukup baik sehingga kami tidak akan mengajukan eksepsi pada hari ini maupun tidak akan mengambil hak kami untuk mengajukan eksepsi dan kami akan maju ke persidangan untuk jaksa di minggu depan atau hari kapan itu memberikan membuktiannya melalui saksi yang pasti bapaknya gak bisa hadir karena sudah di rutan KPK Merah Putih kalau dari ibunya juga saya rasa gak cukup kuat untuk hadir di sini mereka akan tetap mendoakan Mario dan menyaksikan persidangan ini melalui teman-teman media yang ada di sini ya tidak kalau nanti digabung, gak sedia gak? gak ada masalah, gak ada masalah karena sebenarnya di sini bukan suatu pertarungan yang hebat ya hasilnya pun sebenarnya bukan menang kalah kalau buat klien kami ya bukan menang kalah karena klien kami sudah mengakui semua perbuatannya di dalam BAP ya semua perbuatannya sudah diakui jadi ini cuma tinggal masalah sebenarnya patut gak sih klien KB ini dengan fakta-fakta yang ada ya dikatakan melakukan penganiayaan secara terencana gitu, itu aja jadi ini cuma masalah pasalnya aja kalau penganiayaan sudah tidak ada perdebatan lagi sejak pertama kali di BAP semua sudah diakui semua sudah diakui kemudian ada beberapa kali lagi pendalaman di Polda di Polres juga semua mengakui perbuatannya jadi ini tinggal kita nanti melihat bagaimana pengadilan akan memberikan hukuman ya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh klien kami seperti itu oke terima kasih terima kasih